Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan pembahasan mengenali interferon tipe tiga yang kemarin sudah kita lakukan dengan membahas beberapa bagian mulai dari struktur interferon sampai ke autogreen dan paragreen nah sekarang hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai mekanisme aksi interferon tipe tiga dan fungsi interferon tipe tiga serta bagaimana Pak Tugin itu menibu daya interferon tipe tiga ini sehingga dia bisa lolos dari sistem imun kita kita mulai dengan yang pertama bagaimana mekanisme aksi interferon tipe tiga jadi kalau interferon tipe tiga sudah terbentuk oleh karena pembahasan kemarin itu ya karena pengaruh dari TLR RRR maupun dari KU70 ya nanti kan interferonnya ini kan akan keluar ya interferon tipe tiganya interferon tipe lambdanya kemudian interferon lambda nanti akan berikatan dengan interlegin 28 reseptor A dan interlegin 10 reseptor 2 ya nanti mengaktifkan jenus ginase ya sehingga terbentuk sekian tiga masuk ke inti sel untuk mempengaruhi gen target nah sehingga terjadi ekspresi dari gen target gen target itu nanti menyandi berbagai macam protein ya protein macam-macam ya ada yang ini ya MPX-1 BST-2 dan seterusnya ya nah ini dikelompokkan menjadi tiga yang pertama adalah efektor antivirus yang kedua adalah regulasi positif yang ketiga adalah regulasi negatif ya regulator negatif regulator positif dan mekanisme aksi antivirus nah ini banyak sekali untuk memudahkan kita langsung saja untuk membahas mengenai ini ya inflamasi jadi yang tadi macam-macam itu tidak perlu dihebalkan satu-satu ya jadi yang perlu kita ingat adalah yang poin-poin pentingnya kecuali bagi yang ingin untuk sangat detail pahamnya ya nah ini bagaimana integral lambda itu menimbulkan inflamasi ya nanti ini ketika integral lambda itu berikatan dengan reseptor ya integral lambda reseptor dan interligin 10 reseptor kemudian mengaktifkan janjus kinase mengaktifkan stat yang terjadi homodimerisasi stat 1 dengan stat 1 masuk inti sel ya memicu ekspresi gen target siapa gen targetnya gen targetnya ini adalah kemokin pro inflamasi kalau dia kemokin pro inflamasi berarti nanti fungsinya itu memanggil sel-sel untuk masuk ke tempat yang mengalami invasi patokin misalnya sehingga sel-sel masuk ke situ nah ketika sel-sel masuk ke situ sel imun kita maka muncullah peradangan atau inflamasi nah itu pengaruh atau peran interferon tipe 3 atau interferon lambda terhadap munculnya inflamasi yang kedua peran interferon lambda sebagai antivirus ya ini contohnya adalah di epitel saluran cerna ini epitel saluran cerna ini kalau ada garis begini ya ini maksudnya ini kejadian ini diperbesar jadi kalau ada virus masuk ke epitel saluran cerna kita maka akan dikenali oleh sistem sensor yang ada di epitel saluran cerna kita patokin recognition reseptor sehingga memicu pembentukan integron lambda integron lambda yang terbentuk nanti akan keluar dari sel untuk pengaruhi sel epitel yang lain sehingga nanti mengaktifkan janus kinase membentuk komplek ISGF3 masukin di sel mempengaruhi ekspresi gen sehingga muncul protein-protein yang sifatnya itu sebagai antivirus sehingga patokin virus yang enterik maksudnya yang diselan cerna seperti norovirus riovirus tetap virus itu bisa dimatikan itu contoh interferon lambda sebagai antivirus kita lanjutkan ini adalah peran interferon lambda sebagai antibakteri contohnya pada pasien dengan tuberculosis nah ini laporan termasuk laporan yang pertama kali melaporkan mengenai interferon lambda pada seputum ini dilakukan oleh trafar dan teman-temannya ya pada tahun 2014 pada pasien tbc itu pada seputumnya pada dahaknya itu ditemukan kadar interferon lambda yang lebih tinggi daripada orang yang sehat artinya ada yang memicunya ternyata memang interferon lambda itu bisa mengarahkan polarisasi sel T helper ke arah sel T helper tipe 1 nah kalau sel T helper tipe 1 ini teraktifkan maka terbentuk respon imun tipe 1 ya respon imun tipe 1 itu penting untuk melawan patogen intrasel seperti mikobakterium tuberkulosis kenapa karena nanti dia akan menghasilkan interferon gamma interferon gamma akan mengaktifkan sel-sel yang sifatnya sel imunosid yang sifatnya adalah pembunuh misalnya sel T CD8 sel NK sel makrofag dan seterusnya nah itu peran interferon lambda terhadap imunitas terhadap bakteri kita lanjutkan ini peran interferon lambda sebagai imunomodulator ini contohnya jadi interferon lambda itu bisa mengaktifkan sel-dendritik sel nah kalau sel-dendritik ini teraktifkan oleh interferon lambda atau dipengaruhi interferon lambda karena tidak hanya interferon lambda saja yang mengaruhi sel-dendritik ya resultantinya itu nanti bisa memudahkan sel-dendritik itu untuk membantu polarisasi sel-dendritik ke arah sel-dendritik karena dia memproduksi interlegen 12 nantinya nah bisa juga sel-dendritik yang sudah dipengaruhi oleh interferon gamma ini nanti dia akan membentuk interferon gamma sehingga mengasihkan sel NK nah bisa juga interferon lambda ini akan mengaktifkan plasma di plasma citoid dendritik sel-dendritik yang tipe plasma citoid untuk meningkatkan produksi interferon alpha tumor necrosis faktor alpha dan meningkatkan membentukkan CD8086 ini merupakan molekul go aksesori yang sifatnya itu adalah stimulatory atau mengaktifkan nah sehingga sel nanti kalau ini terekspresikan bisa mengaktifkan sel T helper misalnya tetapi di saat yang sama interferon lambda itu menghambat migrasi sel nitrofil ke tempat yang mengalami inflamasi dan juga interferon lambda itu juga menghambat pembentukan reaktif oksigen spesies oleh nitrofil demikian juga interferon lambda itu menghambat pembentukan atau terjadinya nitosis atau kematian sel nitrofil yang diikuti dengan histone dan jalan-jalan retikuler nah ini tentu membingungkan karena kan interferon lambda tadi kan diketahui meningkatkan apa namanya kimogin yang pro-inflammasi yang bisa mengaruhi memudahkan pemanggilan sel-sel yang sifatnya inflammatory nah tentu coba diingat-ingat lagi ketika kita membahas tentang cara mudah belajar imunologi ya disana itu tentu apa namanya kita tidak boleh mengesampingkan lingkungan sekitar dan tidak boleh mengesampingkan sel-sel yang lain resultante dari itu akan menentukan sifat dari suatu molekul atau suatu sel contohnya seperti ini interferon gamma itu interferon lambda dia nanti tentu dia tidak bekerja sendiri nah resultantannya itu bisa mengaktifkan atau menghambat maka disebut sebagai immunomodulator kita lanjutkan ini interferon lambda sebagai anti tumor kenapa bisa begitu ya karena interferon lambda itu mirip interferon tipe 1 cara kerjanya itu dalam hal memicu apoptosis atau kematian sel bahkan untuk kanker kolorektal kemampuan interferon lambda dalam memicu apoptosis sel tumor itu lebih baik daripada interferon tipe 1 itu yang pertama yang kedua efek anti tumor dari interferon lambda itu itu dipengaruhi karena interferon lambda itu mempunyai efek antivirus dan efek antivirusnya itu menelatar belakangi peran interferon lambda dalam menghadapi tumor yang diinduksi oleh virus karena ada tumor yang sebabnya itu bukan karena infeksi virus tapi ada juga tumor atau kanker itu yang diinduksi oleh adanya infeksi virus itu yang kedua yang ketiga interferon lambda itu memicu epitel untuk memproduksi CXCL10 kemokin CXCL10 itu bersifat kemotaksis atau sifatnya memanggil sel T helper CD4 sehingga nanti bisa memicu respon imun adaptif yang berfungsi untuk menghancurkan sel tumor nah disamping itu interferon lambda nanti bisa mengaktifkan sel LK dan sel T situ toksik sehingga keduanya ini kan sifatnya pembunuh yang nanti bisa membunuh sel-sel tumor nah ini yang terakhir mengenai bagaimana patokin itu memanipulasi mengecoh sistem imun kita dalam hal ini adalah jalur aktifasi dari interferon lambda yang pertama adalah ini misalnya normalnya kan tadi interferon lambda itu berikatan dengan reseptornya memicu jalur interasel begini ya yang nanti untuk memicu ekspresi gen target gen targetnya macam-macam tadi ya nah ternyata ini contohnya hepatitis virus HbEag itu menstimulasi SOCS2 untuk menghambat ini celus ginase dan staf dengan cara apa dengan cara membentuk menstimulasi SOCS sehingga kalau ada HbEag SOCS nya aktif maka ini menghambat jandus sinyal jandus ginase dan staf tidak bisa terbentuk staf yang terkosporilasi oleh jandus ginase yang utama yang kedua HbEag nanti menghambat staf yang sudah terkosporilasi untuk masuk ke nukleus jadi transfokasi staf ke nukleus dari sitoplasma ke nukleus ini dihambat oleh HbEag HbV itu juga menghambat ekspresi dan fungsi dari sigas sedangkan sigas termasuk PRR sehingga nanti tidak bisa timbul respon imun terhadap patokin nah akibatnya apa dari ini semua akibatnya adalah terjadi replikasi virus yang terus menerus dan menghentikan atau mengurangi produksi dari interferon sehingga apa sehingga virusnya bisa hidup terus sehingga dia terbebas dari mekanisme sistem imun kita saya kira demikian dulu ya terima kasih nanti pekan depan kita akan melanjutkan lagi dengan pembahasan mengenai regulasi dari interferon lambda ini atau interferon tipe 3 sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati